Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia lintas 9 Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kegunaan self-volta dalam kehidupan sehari-hari Nah simak penjelasannya dan kerjakan tugasnya dengan baik Kegunaan self-volta yang pertama adalah untuk baterai kering atau selikren Baterai kering itu baterai yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya Nah seperti ini Baterai kering itu disebut sebagai elemen primer Kenapa? Karena dia sekali pakai Maksudnya ketika dayanya habis maka dia tidak dapat di charge ulang atau diisi ulang Kemudian dia juga dikatakan sebagai sel kering Kenapa dikatakan sebagai sel kering? Karena jumlah air atau pelarut yang dipakai pada baterai itu sangat sedikit Untuk komponen-komponen pada baterai kering Yang pertama ada anoda Anodanya berupa logam seng yang dipakai sebagai wadah Nah jadikan wadah atau bungkus dari baterai itu kan berupa logam ya Nah logamnya itu logam seng Dan diingat karena baterai kering merupakan salah satu contoh self-volta Maka anodanya ini bertindak sebagai kutub negatif Jadi dapat kita katakan disini bahwa kutub negatif dari baterai kering adalah logam seng yang dipakai sebagai wadah Kemudian kathoda atau kutub positifnya berupa batang karbon Tetapi batang karbonnya ini tidak aktif ya Atau tidak dapat ikut bereaksi Nah yang bereaksi siapa? Yang bereaksi adalah Larutan elektrolitnya Larutan elektrolitnya berupa campuran yang terdiri dari MnO2, NH4Cl, dan sedikit air Nah baterai kering kalau misalnya dibuka kira-kira seperti ini ya gambarnya Coba deh nanti kalau misalnya kalian ada waktu buat iseng Kalian buka baterai yang sudah tidak terpakai di rumah Jadi komponen-komponennya seperti ini Nah disini ada anoda berupa zing atau seng Kemudian di tengah-tengahnya nanti ada batang karbon atau grafit ya Yang bertindak sebagai kathoda Nah kemudian yang di dalamnya yang kaya arang itu adalah pasta elektrolitnya Tadi sudah ibu katakan bahwa pasta elektrolit dari suatu Baterai kering itu terdiri dari campuran antara NH4Cl, ZnCl2, dan MnO2 Dan juga sedikit air Reaksi yang berlangsung pada sel kering atau baterai dapat dituliskan sebagai berikut Nah reaksi yang berlangsung di anoda atau di kutub negatifnya Nah anoda itu kan mengalami oksidasi Tadi yang bertindak sebagai anoda adalah logam sen Logam sennya teroksidasi menjadi Zn2 plus plus 2 elektrol Seperti ini Kemudian reaksi di kathodanya Kathoda itu kan kutub positif ya Dan kathoda mengalami reduksi Nah tadi kan yang bertindak sebagai kathoda itu kan batang grafiknya Tapi batang grafiknya bersifat in-on atau tidak reaksi Yang reaksi larutan elektrolitnya Nah dalam larutan elektrolit tadi kan terdapat MnO2 dan NH4 plus MnO2nya ter reduksi menjadi Mn2O3 Sedangkan NH4 plusnya ter reduksi menjadi 2NH3 Seperti ini ya Nah kemudian reaksi sel secara keseluruhan Dapat dituliskan seperti ini Nanti reaksi selnya dipahami ya Akan banyak sekali soal-soal yang membahas tentang reaksi sel Baik pada baterai kering Ataupun pada aki Ataupun pada baterai alkalin Yang akan kita belajarin Penerapan sel volta yang kedua adalah Baterai alkalin Nah apa bedanya antara baterai biasa dengan baterai alkalin Bedanya itu terletak pada pasta atau larutan elektrolit yang digunakan dalam baterai Nah yang perlu kalian ketahui bahwa Pada baterai alkalin dapat dihasilkan energi 2 kali lebih besar dibandingkan dengan baterai biasa Nah ini dapat kita pahami ya Nah kalian kan juga pasti Sering membandingkan Kalau misalnya baterai alkalin itu pasti lebih awet daripada baterai biasa Komponen-komponen pada baterai alkalin Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan baterai biasa Anodanya sama-sama Terbuat dari logam seng Yang dipakai sebagai wadah Kemudian untuk katodanya Nah katodanya ini beda ya Kalau dalam baterai biasa Tadi kan katodanya berupa Batang grafik Kalau dalam baterai alkalin Katodanya berupa oksidiamangan Atau oksidiamangan disini khususnya MnO2 Kemudian Nah ini yang membedakan Elektrolitnya Elektrolitnya pada baterai alkalin itu berupa Kalium hidroksida Kalium hidroksida ini kan berkifat basah Makanya dia disebut sebagai baterai alkalin Atau baterai basah Nah Kalau misalnya kalian buka baterai alkalin Kira-kira Nanti dalamnya seperti ini ya Nah ini bungkusnya Itu logam seng Yang bertindak sebagai anoda Kemudian Kemudian Di dalamnya ini ada Oksidiamangan Yang bertindak sebagai katoda Dan juga pasta KUH Yang bertindak sebagai elektrolit Untuk reaksi yang berlangsung pada baterai alkalin Reaksi di anoda atau di kutub negatif Kan terjadi reaksi oksidasi Tadi yang bertindak sebagai anoda adalah logam Zn Logam Zn nya teroksidasi menjadi Zn12 dan 2F elektron Kemudian katoda atau kutub positurnya Kemudian katoda atau kutub positurnya Tadi yang bertindak sebagai katoda itu kan MnO2 MnO2 nya terreaksi menjadi Mn2O3 Kalau disatukan reaksinya kan seperti ini ya Nah kemudian di hasil reaksi Ini kan ada Zn12 sama 2OH min Zn12 plus 2OH min itu nanti akan bersatu menjadi ZnOH2 kali Jadi kalau dituliskan reaksi sel dari baterai alkalin adalah Zn plus 2MnO2 plus H2O menjadi ZnOH2 kali plus Mn2O3 plus 2NH3 Jangan lupa ya reaksinya benar-benar dipahami Contoh penerapan sel volta yang ketiga adalah sel aki Kalian tentu sudah tahu aki kan ya Nah aki itu disebut sebagai elemen sekunder Kenapa disebut sebagai elemen sekunder? Karena jika dayanya habis bisa diisi ulang kembali Nah kemudian dia disebut sebagai sel basah Kenapa dia disebut sebagai sel basah? Karena dia menggunakan banyak pelarut Untuk komponen-komponen dalam aki Anoda atau kutub negatifnya berupa lempeng logam timbal atau BP Kemudian katoda atau kutub positifnya berupa lempeng logam oksidil timbal atau BPO2 Nah elektrolitnya berupa larutan asam sulfat encet atau H2SO4 encet Makanya H2SO4 atau asam sulfat ini biasa disetup sebagai air aki Karena dia biasa dipakai sebagai elektrolit dalam aki Nah kemudian kalau digambar Komponen-komponen aki seperti ini kira-kira ya Dia punya elektrode negatif atau anoda yang berupa pelat timbal Kemudian elektrode positif atau katoda yang berupa pelat BPO2 Nah selain kalian harus memahami reaksinya Kalian juga harus pahami ya Elektrode positif atau katoda dan elektrode negatif atau anoda Yang dimiliki oleh masing-masing sel flota yang sudah kita bahas tadi Oke sekarang kita bahas reaksi pengosongan aki Jadi seperti yang sudah ibu sampaikan tadi Bahwa aki itu termasuk sebagai elemen sekunder Nah maksud dari elemen sekunder itu dia dapat diisi daya lagi ketika dayanya sudah habis Makanya nanti dalam aki ada reaksi pengosongan aki Yakni reaksi ketika aki digunakan Dan ada reaksi pengisian aki Yakni ketika kita mengisi ulang daya aki Reaksi pengosongan aki dapat dituliskan sebagai berikut Nah di anoda atau di kutub negatifnya Tadi kan yang bertindak sebagai anoda itu logam PP Logam PP-nya bereaksi dengan ion SO4-2-min Yang terkandung dalam larutan elektrolit dari aki Membentuk endapan BPSO4 Dan mengeluarkan elektron atau melepaskan elektron Nah kemudian reaksi yang berlangsung di katoda Nah yang bertindak sebagai katoda tadi kan BPO2 BPO2-nya bereaksi dengan SO4-2-min yang terkandung dalam larutan elektrolit aki Menghasilkan endapan BPSO4 dan air Nah kemudian jika reaksi di anoda dan katoda digabungkan Akan menjadi reaksi sel aki Reaksi akhir dari sel aki itu reaksi yang ditulis terakhir ini ya BB plus BPO2 plus 2H2SO4 menjadi 2PPSO4 plus 2H2O Seperti ini Nah intinya gini Pada reaksi pengosongan aki atau reaksi pemakaian aki Sebenarnya terjadi pengurangan jumlah ion SO4-2-min dalam larutan elektrolit Karena ion SO4-2-min tersebut bereaksi baik dengan anoda maupun katoda Nah lama-kelamaan ion SO4-2-min dalam larutan elektrolit itu akan habis Kemudian yang tersisa tinggal endapan BPSO4 dan juga air Nah ketika ion SO4-2-min dalam larutan elektrolit aki habis itulah Daya aki sudah habis dan perlu diisi ulang kembali Seperti itu ya Untuk reaksi pengisian aki dapat dituliskan sebagai berikut Nah sebenarnya reaksi pengisian aki ini hanya kebalikan dari reaksi pengosongan aki tadi Misalnya gini Reaksi yang terjadi pada elektroda PB itu sebenarnya cuma kebalikan dari reaksi yang berlangsung pada anoda pada proses pengosongan aki Nah reaksinya seperti ini BPSO4 plus 2 elektron menjadi BPSO4-2-min Ini kan sebenarnya sama ya Tadi kan cuma dibalik saja posisinya kiri sama kanan Kemudian reaksi yang terjadi pada elektroda PBO2 itu juga sama dengan reaksi yang berlangsung pada katoda pada proses pengosongan aki Cuma posisi kanan dan kirinya dibalik Nah untuk reaksi akhir dari proses pengisian aki itu juga sebenarnya cuma kebalikan dari reaksi akhir pengosongan aki Nah reaksinya seperti ini ya 2PPSO4 plus 2H2O menjadi PB plus PPO2 plus 2H2SO4 Jadi kan posisinya cuma ditukar doang ya Yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri Intinya pada reaksi pengisian aki Terjadi pengikisan pendapatan PPSO4 Dan terjadi regenerasi kembali logam PB dan PPO2 sebagai anode dan kakuda Itu ya Oke anak-anak Sekian pembelajaran daring kimia hari ini Jika nanti kalian ada pertanyaan Baik pertanyaan untuk materi ini maupun materi-materi sebelumnya Kalian boleh tanyakan ke ibu ya Boleh konsultasikan sama ibu baik secara luring maupun secara daring Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Jangan lupa kerjakan tugasnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh